Hai saya Revy, di video ini saya akan kembali mengajarkan origami yaitu kreasi dengan cara melipat kertas dan untuk tutorial ini kita akan membuat sepasang boneka, boneka laki-laki dan perempuan lucu, sederhana tapi tentunya tetap menarik dan tutorial ini saya tujukan untuk teman-teman guru sekolah minggu yang mungkin dapat menjadi ide untuk teman-teman terutama untuk mengajarkan misalnya tema dari Matius 19 ayat 14 saat Yesus berkata untuk tidak menghalang-halangi anak-anak datang kepadanya seperti itu yuk teman-teman siapkan kertas yang akan digunakan dan saya akan mulai mengajarkan cara membuatnya jadi untuk ukuran yang ini sebesar ini saya pakai kertas seperti ini ini ukurannya 7,5 x 15 cm ini juga sama nanti ini badannya jadi untuk satu kertas ini bisa untuk badan dan juga kepala boneka ya jadi ini ini untuk yang perempuan ini untuk yang laki-laki dan jika teman-teman nanti mau bikin yang kecil ini ukurannya adalah setengahnya dari yang ini sehingga jadinya juga separoh lebih kecil ya jadi dia hanya sebesar ini kertasnya untuk yang ini nanti akan saya jelaskan lagi siapkan dahulu kertasnya dan di bagian deskripsi nanti akan saya tuliskan juga ukuran-ukurannya supaya mempermudah teman-teman tadi ini untuk baju dan kepala untuk boneka perempuan ini saya punya sticky note ya untuk bagian rambutnya untuk yang perempuan kan rambutnya ini ya lebih banyak ya area rambutnya itu saya pakai 7,5 x 7,5 cm sedangkan yang laki-laki ini dipotong menjadi dua sehingga yang laki-laki ukurannya seperti ini jadi 7,5 x 3,75 cm siapkan juga pulpen hitam dan mungkin merah untuk bibir boneka dan kebetulan saya punya stiker seperti ini ini untuk perauna pipi ya teman-teman kita sama-sama mulai melipat perhatikan jika teman-teman punya corak kertasnya dengan corak-corak tertentu misalnya ada pohon atau panah jadi ini saya akan diposisikan misalnya punya corak-corak tertentu ya misalnya panah menghadap atas itu panahnya menghadap ke atas sebelah sini sekarang saya akan lipat sepertiga sisi sisi kiri ke kanan itu sebatas sepertiganya karena ini area nya 15 cm berarti saya lipat 5 cm 1 2 3 4 5 ini nanti untuk area kepala boneka ya sehingga warna putihnya terlihat seperti ini bagian belakangnya sekarang kita balik lalu lipat 2 buka kembali lipatannya dan lipat sisi kanan dan kiri sehingga bertemu di batas garis tengah lalu saya akan melipat dengan cara membuka dahulu kertasnya seperti ini saya lalu saya lipat nih saya tekan bagian atasnya sehingga ini ada garis bertemu dengan batas garis yang ini kemudian lakukan hal yang sama dengan sisi yang sebelah kiri jadi dibuka dahulu baru kita tekan dan pada saat menekan garis ini sejajar dengan garis yang di bawahnya ya seperti ini ini nanti untuk bagian kepala boneka kita lipat lagi segitiga kita lipat lagi segitiga dan lakukan hal yang sama pada sisi sebelah kiri selanjutnya putar posisi kertas lalu lipat seperti ini ini juga dilipat sampai dengan batas garis sekarang balik nah kepala bonekanya sudah jadi gampang kan membuatnya sekarang kita akan lanjut membuat rambut boneka perempuan dahulu untuk boneka laki-laki cara membuat badan dan kepalanya sama ya nanti teman-teman bisa bikin pakai kertas lain warnanya juga tidak harus hitam mungkin rambutnya mau warna-warni juga boleh ya ini saya lipat untuk dapetin titik tengah lalu ya seperti ini jadi saya akan buat ini ya tuh lipatan untuk rambut atas ini karena saya pakai sticky note ini rada ada area lemnya dan saya lipat dua dahulu untuk hanya untuk dapetin batas titik tengahnya dimana buka lagi nah lalu saya akan posisikan ini kan ada titik tengah ketemu yang tadi di titik tengahnya supaya lebih simetris ya maksudnya rambut kiri kanannya seperti ini lalu saya lipat nih sisi kiri kanannya ke tengah ini tadi batas yang ininya posisinya di bekas garis lipatan ya yang batas ini nih lalu saya akan lipat yang bagian atas ke bawah dan ini sudutnya bisa kita lipat saja ke belakang ya ini mau rada lebar boleh punya saya alternatif saja lebih kecil atau jika ingin mengikuti ini ya bentuk kepalanya kan rada lebar nih juga boleh saya buat alternatif nah supaya lebih rapi nih bagian belakangnya kita akan selipkan ke dalam yang ini jadi dibuka dahulu lalu kita lipat ke dalam ya supaya dia menyelip ke dalam dan lakukan hal yang sama dengan sisi yang sebelah kiri ini bisa dipetergas dahulu lipatannya buka lalu lipat ke dalam ya nah nanti teman-teman bisa lem ya supaya dia tidak terbuka gitu kan di lem beri lem beri lem seperti ini tinggal digambar juga nantinya sekarang kita akan lanjut membuat boneka laki-laki saya akan kerjakan dahulu badannya baru tadi kertas ini kita potong menjadi dua sehingga hasilnya sebesar ini siapkan kertas dan mulai membuat caranya sama seperti tadi ya saya sudah selesai dengan kepala boneka laki-laki ini kertasnya lebih tipis ya sehingga tembus ya tapi jika teman-teman pakai kertas yang lebih tebal hasilnya seperti ini tapi gak apa-apa sekarang saya lanjutkan saja untuk contoh ini ya boneka laki-laki hanya beda di bagian rambutnya ini saya lipat dua lalu lipat dua lagi hanya untuk mendapatkan batas titik tengah nah sekarang saya akan posisikan dahulu ini supaya bertemu di tengah lalu dibalik saja saya lipat ini sisi kanan dan kirinya kemudian ini saya lipat mirip kering kemudian bagian atasnya lipat ke bawah hasilnya seperti ini ya saya akan ulangi lagi supaya lebih jelas jadi sebelumnya lipat kiri kanan ini batas rambutnya ke dalam dan ini sebenarnya kita punya lipatan yang miring ya jadi pada saat melipat miring ini tinggal mengikuti lipatan ini ya batas miring yang di dalam baru atasnya lipat ke bawah nanti bisa dilem supaya dia tidak lepas nah teman-teman sekarang siapkan pulpen karena akan lanjut menggambar saya akan mengalami dahulu dan tentunya ini menjadi kreasi yang bisa lebih menarik jika kita taruh di ini ya semacam bingkainya ini saya tata seperti ini seperti ini atau satu dan cara buat bingkai seperti ini sudah ada di tutorial video sebelumnya nanti teman-teman bisa browsing bisa bikin macam-macam nih ya tuh untuk dipajang nantinya lebih menarik kan ya kalau ada semacam bingkainya sekarang kita lem lalu menggambar bagian wajah oh ya teman-teman jika punya ide untuk lebih menghias bonekanya misalnya pakai ikat pinggang atau ada pita atau bagaimana nanti bisa tuliskan ide teman-teman di bagian komentar ya bisa untuk masukkan untuk saya untuk model model berikutnya sekarang saya akan menggambar wajah bonekanya jika teman-teman ingin membuat ukuran yang lebih kecil bisa menggunakan kertasnya ukurannya seperti ini ya ini 7,5 x 3,75 untuk bagian badan dan kepala dan juga nanti ininya lebih kecil kira-kira separuh dari yang ini sehingga jadinya kertasnya juga kecil ya bisa untuk hiasan ujung pulpen atau pinsil seperti ini atau di jari terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih